Turbonya spesial, boost pressure-nya juga spesial Wih kenceng lah Kenceng nih Driving manner-nya well controlled Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino Hari ini anginnya kenceng banget nih, sampai berantakan semua Baju, rambut Tapi gak mencegah kita dan tim untuk pengen rekamin para Sobat nih C300 2017 Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya, sampai habis Oke, C300 2017 Nah, mungkin W205 udah berkali-kali ya masuk di channel kita Tapi C300 ini punya hal yang spesial dalam hal mengemudi Kenapa? Karena dia punya setting suspensi yang khusus Dan serta setting power-nya yang lebih besar Jadi turbonya spesial, boost pressure-nya juga spesial Meskipun dengan mesin yang sama aja sebenarnya dengan C200 C250 juga sama Nah, karena kita ngobrolin mesin nih Dari awal Koko mau buka dulu bagian ruang mesin ya Kita buka ruang mesin Kita mau tunjukin ke para Sobat semuanya Oke, kita cek Ini mesin 2000 cc 4 silinder Nah, dia punya turbo itu lebih besar Dan pressure-nya juga lebih tinggi Mesin ini menghasilkan tenaga 250 horsepower Dan torsinya itu sekitar 400 lah Kalau nggak salah 300 besar sampai 400 Nm Koko nggak terlalu hafal Dan dia layout-nya real wheel drive Jadi disandingkan dengan transmisi 9G Trollic Atau 9 percepatan dari MRC Nah, C300 ini kata-katanya ya Punya rasa nyetir yang bener-bener beda banget Dibanding dengan C200-C250 Karena dia punya setting suspensi Bahkan setting shifting-nya dari transmisi Matic-nya Itu juga berbeda para Sobat Nah, itu dia yang menyebabkan Ini akan sangat menyenangkan dikemudikan katanya Cuman Koko sebenarnya agak nggak yakin Karena Koko seorang petrol head Yang cinta banget sama BMW Tapi, MRC ini punya kesempatan Buat buktiin ke Koko Mobil di channel kita Gimana nanti rasa nyetirnya kita akan setir Kita akan sedikit nyetir dengan Agak antusias, tanda kutip Agak ngebut lah bahasa kasarnya Karena jalannya disini juga agak kosong Jadi kita bisa tes nanti agak jalan Nah, file dia sama dengan C250 yang EMG juga ya Jadi bentuknya yang bintang ini Kas banget, punya EMG style Kemudian Koko juga lihat disini Rem dia itu slotted ya Jadi lebih cepat mendinginkan remnya Ketika kita pakai heart braking Terus tulisan mungkin kita kemudiannya lebih ngebut Lebih entusias Itu dia disini lebih cepat dingin Kalau ada slot-slot titik-titiknya Sekalian info ya Itu untuk para Sobat semuanya Terus, kalipernya juga ada Tulisan Mercedes-Benz Bannya juga pakai Continental Max Contact 6 Ini jadi salah satu pesaing dari Michelin Pilot Sport Jadi, untuk punya Continental yang ngejar grip Pakai Max Contact punya Kemudian di belakang dia simple Ini bentuknya dia Ada tekukan-tekukan empuk ya Bukan tekukan-tekukan tajam Tapi tekukannya agak melengkung Kas Mercedes-Benz Termasuk dari sininya Semua memang bentuknya Jauh lebih elegan dan flamboyan Kebanding BMW Nah, ini juga sudah elektrik punya Kalau BMW mungkin bukanya memang otomatis Karena dia punya pegang Bener-bener full elektrik Tuh, bisa lihat sendiri ya Dan apalagi ya Kondisinya juga full Bener-bener mulus Kilometernya dia itu setahun Sekitar nggak sampai 10.000 km Not miles Jadi dia jatuhnya sekarang Udah 40.000-an Tapi memang sangat sedikit ya Untuk umurnya yang udah 5 tahun Terus di belakang W205 punya satu kelebihan Dibandingkan BMW 3 Series Maupun F30 maupun G20 Dia legroomnya itu loh Lebih lega Jadi lebih lega Kemudian di C300 Ditambah lagi nih Kamera mungkin bisa lihat Ada panoramik yang Tembus depan sampai belakang Serta sebelah sini Dikasih sunblind Jadi C300 rasanya punya Kemewahan yang lebih Fiturnya juga lebih lengkap Rasanya lebih Mantep deh Kemudian di C300 juga dapet nih Audionya pakai Burmester punya Jadi belakang udah Di pintu masing-masing dua Di depan Terus di bagian daspor tengah Juga ada Jadi mobil ini punya kesan apa ya Lebih lega lah pokoknya Dibanding 320 dan Semua generasinya lah BMW Terus di belakang juga punya AC digital yang sudah lengkap Dengan fan nya Kalau di BMW G20 pun Dia masih Hanya pengaturan suhu Belum pengaturan fan Gitu Oke Itu aja ya Berarti di luar Dia warna hitam Plus Jadi hitam plus itu maksudnya Ini bahasa Jawa Timurnya Dibawa ya Sampai ke Jakarta Series ya Jadi hitam plus itu maksudnya Hitamnya dia gloss banget deh Jadi Bener-bener Kasnya Mercy Kalau orang cari Mercy Biasanya selalu Cari warna hitam Atau yang beberapa Modul baru sih Ada yang cari putih juga Tapi Ini warna hitam Udah gak mungkin salah lah Di seekor Mercy gitu Ya Apalagi ya Apalagi ya Mungkin dari tadi Agak buru-buru ya Di luar Karena gak sabar Rasain nyetirnya Seperti apa Jadi Langsung aja kita coba Jalan Yuk let's go Kita masuk ke Jalopnya Kita nyetir Kita sekarang udah di dalam 27.000 miles Berarti sekitar 40.000an kilo lah Berarti kalau Dibilang setahun Juga Yang gak sampai 10.000 kilo Ya wajar banget lah Ini umur 5 tahun ya Kita nyelakan AC Ini aku gak sabar Rasain powernya ya 250 Warst power nih Langsung hajar deh Tapi tetep Harus hati-hati ya Daerah sini banyak yang gosong Jadi aku berani Lumayan ngebut Lewat speed trap sih Ini kerasnya yang sama 320i Sedikit lebih empuk Yang G20 Ya ini sedikit lebih empuk Lebih compliant Lebih bisa meredam Ini sekarang kita di mode apa nih Sport Comfort aja dulu deh Kalau rasa nyetir Memang Lebih G20 Lebih Lebih refine ya Aneh ya Katanya Mercedes nyaman Wah kenceng lah Kenceng nih Kenceng-kenceng Asli-asli kenceng nih Percaya kalau 250 horsepower Enak C300 ya 2017 Kelima car segini Terawat banget Setahun 10.000 kilometer Kalau lagi 2 lah Enak Mobil enak nih Seru ya Kalau Salah satu Yang Kuku sangat seneng Ketika Bikin video Kuku mobil adalah Kuku bisa nyobain berbagai mobil Itulah salah satu kelebihan Kalau kita Kerja di bidangnya Memang hobi ya Kuku hobi banget Dari kecil pun sudah suka Dari SD kita Kuku udah langganan Majalah auto build Udah langganan SD Enak sih Handlingnya Surprising ini Enak loh Jangan bilang Mercy Handlingnya gak enak Enak ini handlingnya Kita coba Serius Enak Ini kita cornering Jalan 85 ya Enak Terusin deh Ini udah putar balik Kita terusin dulu deh Enak Kita cornering Jalan 100 Enak Kita hard braking sedikit Kita mau putar balik Agence brake Enak Sangat Driving mannernya Well controlled Jadi Kita gak kita masukin Turbonya Jadi ketika kita masukin Mobil itu di Kondisi apapun ya Kita injek rem Kita sambil banting Injek rem Jalan bergelombang Itu punya manner yang positif Punya manner yang dewasa Jadi Kalian pasti yang senang nyetir Petrol head atau apapun Siapapun Pasti bisa bedain Mana mobil yang sekedar kenceng Tapi gak untuk disetirin Sama mobil yang punya manner Mengemudi di jalan tuh Enak ya Aduh Deketakian Udah udah Kita putar balik Jadi Punya manner yang bagus Nih kita heart braking Kita banting langsung Tuh Bodi gak ada yang Apa ya Gak ada yang ketinggalan lah Istilahnya Semua 4 roda tuh langsung Dan ini Somehow aku punya Feeling manner Gak tau settingan di C300 ini Lebih sporty Spring rate nya Atau gimana Temper nya mungkin Sobaker Tapi yang pasti Tapi yang pasti Apa ya Ini memberikan feeling yang positif Banget Buat aku bawa Ini mobil yang Sangat Chackable Chackable tuh kayak Bisa diarahin kemana aja lah Eh enak ya Gak nyangka W205 Sebelumnya rasanya Aku pernahnya C250 deh Nih Jalannya sebelok ini Masih holding banget ya Road manner nya bagus banget Jalan 70 Senikung itu Oke C300 2017 Maaf tadi Bahasanya terus Nyamannya juga nyaman Tapi aku terkesima Ternyata dengan Gimana sasisnya Bisa handle Power yang aku berikan Di Tikungan tertentu Beloknya Sudutnya lumayan tajam Kita injek rem Mendadak Kita gas Sambil belok Sambil rem Akselerasi lagi Nih Aku gak nyangka Enak ternyata C300 Oke 2017 Umur 5 tahun Setahun gak sampai 10 ribu kilometer Kondisi luar biasa Mantep banget Terawat Mau lihat posisinya Dimana Di daerah Tangerang Selatan Jadi Langsung aja Hubungi nomor yang ada Di bawah 10 ribu kita siap Bantu para sobat semuanya Untuk Mulai unit ini Segala macem Monggo Silahkan Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Buat yang baru hadir Di channel kita Dukung-dukung terus Nonton Mungkin share-share Bantu Bantu beli mobilnya Juga boleh banget Karena Udah beberapa kali Kita transaksi Karena Yang beli itu Memang lihat Mobilnya dari Youtube Youtube-nya Koko Mobil Nah Buat para sobat yang lagi nonton Dan emang udah sering Udah subscribe Apalagi Terima kasih banget Udah selalu mendukung Koko Mobil Biar Makin gede Makin bisa share Lebih banyak info Kita pengen jadi channel Atau media yang bermanfaat Di bidang otomotif Sesuai dengan Hobi Passion Koko Sesuai dengan panggilan Apa yang Moko Mau kerjain Di bidang otomotif Oke itu Oke Itu aja Kali ini Lain kali Pengen Koko Reviewin mobil apa Tinggalin di kolom komentar Nanti Koko coba cariin Buat para sobat semuanya Biar Bisa memuaskan nih Apa yang jadi keinginan Para sobat semuanya Melalui channel Koko Mobil See you next time Demoklah berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax